musik oke guys ini Kang Majid sudah ada di MBM Hunajah Team dan masih hal yang sama kalau Kang Majid kesini berarti menghadiri acara press con launching motor baru dari Honda dan kebetulan hari ini tanggal 31 Maret 2022 MBM Hunajah Team ini akan merilis memperkenalkan new Honda Genio dengan tampilan barunya kepada teman-teman jurnalis kepada teman-teman media dan blogger untuk wilayah Jawa Timur dan ini di depan Kang Majid sudah teman-teman bisa lihat ya ada all new Honda Genio new Honda Genio 110 dengan tampilan yang lebih fresh dengan tampilan yang lebih unik lagi dan yang paling keren lagi motor ini makin unik lagi makin keren lagi karena itu ya coba kita lihat jadi untuk bannya sekarang ini dia itu sudah pakai ring 12 ya jadi kayak skopi jadi lebih unyuh-unyuh gitu jadi teman-teman bisa melihat untuk rodanya dia itu sudah pakai ring 12 makanya ini ringnya kecil cuma bannya itu kayak donat karena bannya itu besar dan speknya untuk bagian depan ini bannya pakai ukuran 100 per 90 ringnya ring 12 makanya kelihatan unyuh-unyuh banget terus dari garis desainnya memang lebih fresh dan new Honda Genio ini tampil lebih unik lah oke nanti kita lihat aja ya oke terus sebelum ke belakang ini tetap ya jadi ada kombi brake ya kombi brake system jadi untuk safety pengereman di motor Honda ya jadi ketika kita brake nanti rim depan dan belakang dia itu akan melakukan pengereman secara bersamaan oke terus dari sini kita lihat dulu panel-panelnya disini ada heading slope system idling stop system teman-teman pasti tahu ya jadi heading slope system ini dia itu fungsinya untuk mematikan motor secara otomatis ketika motor berhenti ya secara otomatis makanya bahan-bahannya lebih efisien dan untuk menyalakannya kita tinggal tarik gas saja gak usah menekan double starter idling stop system tambah double starter terus speedometernya ini warnanya emas dan kalau kita lihat untuk speedometernya yang ditampilkan seperti ini engine check ya terus kilometer ya kecepatan kendaraan bahan bakar sama dan nama jenio disini oke terus panel-panel standart ya sakral saya selandat ini ada lampu jarak dekat jarak jauh ada klakson ada lampu dan yang ditampilkan di speedometernya seperti ini oke lampu dan yang ditampilkan seperti itu ya terus ke laci-laci sebelah kanan ini muat ya kalau kita buat taruh minuman ini ya itu cukup dalam teman-teman ya cukup dalam terus disini ada hooknya jantungan barang barang untuk model kuncinya model kuncinya seperti ini ya jadi untuk buka bagasi kita pencet shift terus disini ada laci kecil ada laci kecil untuk nyimpan apa ya coin mungkin ya dan ini yang baru juga jadi ada laci kecil juga yang bisa dibuka bukanya ini tinggal ditekan terus bagian dalamnya ini ada power socket untuk charger hp nah ini yang baru di new honda jenio power outletnya disini dituliskan ya 12 volt maksimal 12 volt 1 ampere dan ini masih penutup juga kalau kita mau buka seperti ini nah ini ya jadi ada lecture-nya colokannya kalau kita mau cest tinggal colokin aja c ya naruh hp-nya bisa ditekan sebelah kanan oke terus untuk pijakan kakinya pijakan kakinya ini dia itu cukup luas ya coba kita langsung nyoba ya ini ya dan kalau kang majit 165 ini masih longgar ya buat kang majit sendiri masih longgar dan ya emang lebih longgar sih ini galon ini kanan kiri ya bisa ya oke sudah terus masalah bagian belakang bagasi ini cover ya teman-teman ya jadi ini masuk aksesoris ya hasilnya hitam kita buka nah ini kepencet kelaksonnya nah ini bagasinya lumayan luas bagasinya nanti coba dilihat disini speknya kan menjadi lupa cukup luas ya untuk bawa barang bawaan lumayan lah terus fuel tanknya kapalitasnya sekian ini seperti ini jadi cukup rapi ya masih rapi ya kalau untuk motor honda skutiknya ini memang fuel tanknya ini dia itu ditutupi cover seperti ini jadi gak kelihatan fuel tanknya gak kelihatan besinya oke ya terus di bagian bagasi ini juga kita bisa ngelihat nomor langkahnya ada disini oh ya ini ya jadi ini termasuk aksesoris ya jadi penutup cover jognya yang tipe kang majid review ini jognya juga coklat oke terus ini yang membuat apa namanya jenio klasik juga jadi stikernya ini ya stikernya ini dia itu fontnya itu font klasik juga ya strolling dan tulisan jenio nya tulisan jenio nya seperti ini dia itu warnanya itu gold ini juga aksesoris juga ya ESP untuk edge nya 110 dan keiritannya gak diragukan lagi oke terus nah ini kebetulan lampu sen nya ya lampu sen nya ini dia itu nyala lampu sen belakang ini speknya dia itu pakai bolam lampu lampu sen lampu stop lamp ya lampu stop dia masih pakai bolam lampu sen nya kanan kiri yang dia juga bolam dan ini juga yang membuat Honda jenio ini juga menyunya sekali lagi range nya 12 ya kelihatan banyak itu kecil cuma banyak dikasih yang lebih gede bulat jadi kecil bulat ya kecil besar kayak donat dan untuk banyak tadi kan maju terlupa yang nyebutin mereknya terfederal jadi standar dari Honda terus kalau depan tadi ukurannya kan 100 per 90 kalau yang belakang ini ukurannya itu 110 ya per 90 110 110 per 90 kalau yang depan tadi ukurannya berapa yang depan itu tadi ukurannya 100 per 90 berarti sama yang belakang bedanya angka 10 ya 110 per 90 makanya keren banget ya kalau dilihat Honda jenio ini semakin terlihat unik semakin terlihat nyunyur dan untuk bagian kenal port secara tampilan ini juga baru ya untuk cover penar port dan ini termasuk aksesoris juga yang gul-gul ini termasuk yang penutup dari cover mesin itu juga dia itu aksesoris juga masuk aksesoris juga nanti kamu lihatkan aksesoris apa yang ada di new honda jenio dan untuk new honda jenio ini ini di launching dengan dua tipe jadi ada tipe cbs iss cbs combi brake plus idling stop system itu yang pertama terus yang kedua yang disana itu yang warnanya ada hitam merahnya dia itu tipe cbs saja jadi tanpa idling stop system cuma tipe cbs saja ya combi brake system dan ini untuk varian warnanya sebenarnya ada tiga ya jadi untuk yang tipe cbs iss itu ada tiga pilihan kalau kita lihat di website kalau kita lihat informasinya yang pertama ada fabulous matte blue putihnya ini kamu aja juga gak terlalu ini fasih fabulous matte blue ini yang di depan kang majit ini ini tipe itu terus ada warna apa namanya fabulous matte prone matte prone dia itu lebih ada abu-abunya sama ada fabulous matte black jadi ada warna hitamnya gitu sedangkan untuk yang tipe ini tipe apa namanya combi brake ya tipe combi brake itu ada tiga juga dan di depan kang majit ini ya kalau kita lihat persis ini jadi di depan kang majit namanya radian red black radian red black ada tiga juga yang tipe CBS terus ada juga warnanya seperti ini radian black cenderung warnanya itu ada hitam hitam sama radian brown black jadi ada kombinasi brown sama black black jadi ini yang di display cuma ada dua ya tapi teman teman kalau mau lihat ya fullnya bisa ke dealer langsung atau bisa juga lihat di website ahm seperti yang kamar maju dilihat kali ini ini yang tipe CBS ya radian brown black ada radian black ada radian red black terus ini yang tipe CBS ISS ya ada tiga juga fabulous made brown sama fabulous made blue ya guys jadi itu para pimpinan dari MPM Muda jatim itu sudah pada datang dan langsung saja ya kita harus diam soalnya waktunya press con ini ya oke nanti disambil lagi videonya sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton